Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Republik Indonesia telah membentuk peraturan Bawaslu tentang pengawasan tahapan kampanye. Regulasi itu untuk mencegah kampanye hitam di Pemilu 2019. Pembentukan PER Bawaslu tentang pengawasan tahapan kampanye ini guna mencegah atau memperketat kampanye-kampanye hitam yang dilakukan oleh calon-calon legislatif atau tim kampanye calon presiden dan wakil presiden sebelum jadwal kampanye dalam Pemilu 2019. Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Rahmat Bagja mengatakan regulasi itu untuk rambu agar Pemilu Serentak Legislatif dan Pemilihan Presiden 2019 bisa berlangsung aman, tertib, transparan, jauh dari unsur kebencian. Terus juga akan terjadi kalau sedang bergadang. Tetap ada proses untuk mengawasi proses-proses yang ada di kampanye. Kampanye ada PKP kampanye yang kita sekarang lagi membuat PKP perbawasan tentang pengawasan tahapan kampanye. Kita pasti akan memperketat pengawasan kampanye. Tapi itu juga dengan mempertimbangkan undang-undang dan PKPU. Jadi ada yang bilang kita tidak mempertimbangkan PKPU-nya salah juga orang-orang yang mengatakan seperti itu.